Halo JF Next Gym presents Viz at Home for Awesome Kids Hai adik-adik, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama dengan Kak Yolanda dan Shiny di Viz at Home for Awesome Kids Mana temuk tangan adik-adik semua? Are you guys excited? I'm sure kakak percaya kita semua excited ya Gak kerasa ya kak, kita sudah di bulan Desember sekarang Iya sebentar lagi udah mau Natal nih, cepet ya Shiny Wah seru banget, akan ada banyak makanan, hadiah, festa saat Natal nanti Tapi Kak Yolanda tahun lalu aku gak dapet hadiah Natal nih It's okay Shiny, gak apa-apa Natal itu bukan tentang mendapatkan kado atau mainan baru Tapi yang lebih penting adalah kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Itu adalah hadiah terindah untuk kita semua Hadiah terindah? Apa maksudnya sih Kak Yolanda? Shiny pengen tahu? Adik-adik pengen tahu semuanya? Yuk kita dengerin firman hari ini Tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan Nah adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan Siapa disini yang adik-adik yang udah mulai bosen sama di rumah aja Sama belajar online? Ada Aduh ternyata banyak ya Tenang, adik-adik harus semangat Karena Tuhan pengen kita selalu bersuka cita Dan juga hidup dengan damai sejahtera Dan gak ada tuh yang namanya bete-bete Bosen atau pengaruh dari si jahat Untuk menghilangkan rasa suka cita Amin? Karena nothing's gonna stop us now Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan dalam hidup kita Wow musiknya udah mulai Adik-adik udah siap? Oke kamera siap? Siap dong Kaki juga siap? Let's start it Jangan lupa pakai senyum ya Kita mau bernyanyi buat Tuhan Nothing's gonna stop us now One, two, three I will sing I will sing that your love for me In my life you're my everything Chains are broken My eyes are open You're my freedom now You have caught me out from the dark Now I'm running into your life You change my crying Into dancing Melissa praise you now Melissa praise you now Oh, oh, oh We praise you now Are you ready guys? One, two, one, two, three, four, go Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now One, two, one, two, three, four, go From crazy, crazy, from crazy you Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From crazy, crazy, from crazy you Say it one more time Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From crazy, crazy, from crazy you One more time Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From crazy, crazy, from crazy you Yes and amen There is nothing gonna stop us now From crazy, I will die Aduh, adik-adik Yang sekarang mungkin tanya nih Kak Kristi, aku tuh udah bosen banget nih Semuanya online Aku juga udah lumayan capek Kangen sama temen-temen sekolah Kangen sama keluarga Main di luar tanpa masker Bisa gak ya? Bisa jawabannya Karena kita percaya Dalam Tuhan Yesus Tidak ada yang mustahil Amin Amin Yuk, sekarang kita siapin hati Adik-adik boleh katakan Dalam hati adik-adik Apa yang pengen banget Adik-adik minta sama Tuhan Yesus Boleh kesehatan keluarga adik-adik Boleh keceriaan di hari adik-adik Pokoknya apapun Sekarang adik-adik Boleh ucapkan dulu dalam hatinya Lalu nanti kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang suka Bila roh Allah turut bekerja Tidak ada yang mustahil Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Kita katakan sekali lagi Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang suka Bila roh Allah turut bekerja Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Karena roh Allah Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Karena roh Allah Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Tidak ada yang mustahil Tuhan Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Tidak ada yang mustahil Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan Kita mulai kan sekali lagi Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang suka Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Karena roh Allah turut bekerja di antara kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus yang manis Iya dan amin Kami percaya Tuhan Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Dan tidak ada yang mustahil Kalau kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih berikan Buat kami Teman-teman kami Keluarga kami Guru-guru kami Dan semua orang yang kami kenal Tuhan Ya Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Kami mau belajar tentang Yesus lebih dalam lagi Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus tolong berkat di kakak pembawa firman hari ini Supaya firmannya boleh masuk dengan mudah Dalam pikiran kami Berkatilah juga kami Tuhan Supaya kami boleh Damai suka cita Berkati pikiran kami Berkati hati kami Berkati juga orang tua kami Dan seluruh orang yang ada di rumah kami Kami juga mau berdoa Tuhan Buat orang-orang yang mungkin sekarang masih sakit Kiranya Tuhan Yesus yang baik boleh menyembuhkan mereka Ataupun teman-teman kami juga Supaya kami segera bisa berkumpul kembali Dan juga bisa kembali gereja Memuji dan memuliakan namamu Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus Kami mengasihimu Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam mama bapak dan putra dan roh kudus Amin Yeay Adik-adik gimana? Udah siap belum buat dengerin firman hari ini? Udah siap semuanya So sekarang kamera bantu ya Kita mau panggil Kakak pembawa firman Wah seru banget ya present worshipnya hari ini Iya seru banget kak Sebelum kita mulai Yuk kita mau ambil alkitab kita semua Kakak tungguin ya adik-adik Yuk kita ambil alkitab kita Yuk kita ambil alkitab kita Oke yuk kita nyanyikan bersama-sama Yuk adik-adik kita katakan bersama-sama Ayat hafalan bulan ini Dari Yohanes bab 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kita ulangi sekali lagi ya Yohanes bab 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik semuanya Ayo Landa Shaini bingung ayat ini maksudnya apa Jadi Shaini maksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus adalah hadiah yang terbesar buat kita semua Karena Tuhan Yesus adalah kasih Bapak di surga itu sangat mengasih kita semua Sampai mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan kita semua Dan Yesus selalu mengasih kita Walaupun kita itu sering banget ya Membuat Yesus itu sedih Contohnya nih Shaini Di dalam 10 perintah Allah Tuhan berkata tidak boleh berbohong Tidak boleh berkata dusta Tapi kadang-kadang kita suka berbohong Misalnya kita lagi berantem nih sama saudara kita Nah kita sering berbohong Kita bilang bukan aku Aku gak ngapa-ngapain kok mah Padahal mungkin kita sudah melukai adik atau kakak kita Ya gak Shaini? Atau contoh lain lagi Saat kita lagi sekolah online Ibu guru mungkin bertanya Misalnya nih tanya Shaini lagi ngapain? Terus Shaini bilang Gak apa-apa bu guru Sinyal Shaini jelek Jadi Shaini gak bisa jawab pertanyaannya Padahal Shaini mungkin saat itu kurang menyimak Ya gak Shaini? Nah walaupun kita sering melukai hati Tuhan Tapi Yesus itu selalu mencintai kita Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini Jadi Yesus sayang sama Shaini? Ya Tuhan Yesus itu sayang banget sama Shaini Sayang sama kakak dan sayang sama semuanya Sayang sama adik-adik ada di rumah juga Buktinya Yesus itu mau datang ke dunia Untuk menebus semua dosa kita Jadi Tuhan Yesus itu kita lihat ya Melayani banyak orang Mungkin capek Tapi tetap melayani banyak orang Menyembuhkan orang sakit Kemudian juga memberikan makan bagi banyak orang Bahkan Yesus itu mau sakit-sakit Menderita, terluka Dan akhirnya disalib Tapi itu semua karena besarnya kasih Tuhan buat kita semua Sering kali kan kita itu kalau bilang Oh aku sayang sama seseorang Tapi kita tuh gak mau share mainan kita Kita gak mau share makanan favorit kita Tapi Yesus mau memberikan semuanya untuk kita Itu karena saking sayangnya sama kita Oh gitu jadi Yesus selalu sayang dan selalu ada buat kita Iya betul Tuhan Yesus itu ada dimanapun dan kapanpun untuk kita Makanya Kak Yolanda suka banget berdoa Baik saat kakak lagi happy Ataupun lagi sedih Karena Yesus selalu ada Dan Yesus itu mendengarkan semua doa kita Dan dia itu selalu ada buat kita semua Yesus itu punya unlimited power Wah jadi Yesus tau ya perasaan hati kita Iya Yesus itu selalu tau loh shiny Kalau kita lagi sedih kita lagi happy Kita lagi kecewa kita lagi pengen sesuatu Yesus itu selalu tau Yesus itu seperti sahabat yang luar biasa Yang selalu ada kapanpun dan dimanapun Jadi adik-adik kalau adik-adik saat ini misalnya punya harapan Pengen sesuatu nih atau mau berdoa untuk mama papa Supaya mama papa bisa happy terus Supaya kita semua sehat Terus berdoa setiap hari Dan Tuhan lah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini Dan Tuhan itu yang menciptakan anak kancing seperti Leah ini Hai Leah say hi ke shiny Hai Leah Say hi ke adik-adik di rumah Hai teman-teman semua Dan Tuhan itu juga yang menciptakan kelinci Bintang di langit dan semua yang ada di dunia ini God is so powerful Wah hebat banget Tuhan kita ya kak Iya shiny jadi Tuhan Yesus itu sangat powerful ya Dan Yesus itu selalu menepati janjinya Pokoknya luar biasa deh Tuhan itu Susah untuk kaya Yolanda menjelaskan semuanya Because God is bigger than words Nah kalau shiny dan adik-adik semua pengen mengenal Tuhan Yesus lebih lagi Yuk kita berdoa setiap hari Kita sapa Tuhan Yesus Dan kita mau baca Alkitab tiap hari Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan buat kita semua Kalau kita ingin mengenal kasih Yesus lebih lagi Yuk kita baca firman tiap hari ya shiny Oke kak Jadi kita mau menyembah Kita mau adore Tuhan Yang benar-benar luar biasa He is bigger than words He is bigger than anything Bukan hanya pada saat Natal aja Tapi setiap hari kita mau adore and worship Jesus Setuju kak Yolanda Aku ngerti deh sekarang Yuk kita sekarang ikutin activity yuk Pasti udah gak sabarkan adik-adik Yuk kita sama-sama panggil kakak activity Hai adik-adik Senang sekali Kak Bina bisa ketemu dengan adik-adik semua Nah adik-adik Hari ini kita mau buat activity Greenwheel Nah tapi sebelumnya Kita lihat dulu yuk Hasil karya adik-adik Ini bulan September kemarin Yuk Wah kak kalian Hasil activity adik-adik Keren-keren dan bagus-bagus semua Nah sekarang Kita mau sama-sama Bikin activity hari ini Kira-kira Apa ya yang dibutuhkan Yuk kita lihat sama-sama Pertama-tama Adik-adik Print template yang ada di link description youtube Lalu Siapkan gunting Pensil Sedotan Krayon atau pensil warna Warnai kedua template Dengan krayon Atau pensil warna Sesuai keinginan adik-adik Sesudah itu Gunting kedua template Yang berbentuk lingkaran ini Lalu Lipat sedikit Untuk menandai Titik tengah lingkaran Kemudian Lubangi Tengah lingkaran Dengan ujung pensil Lalu Ambil sedotan Dan gunting sekitar Satu sampai dua sentimeter Gunting sedikit ujungnya Dan juga gunting sedikit ujungnya Satu lagi Kemudian Masukkan sedotan Masukkan sedotan Kedalam lubang yang ada di tengah lingkaran Lalu Tekuk kedua sisi Ke arah kiri dan kanan Lakukan hal yang sama Dari gambar yang ada matahari dan awalnya Karena begitu besar Karena begitu besar Kasih Allah Kepada dunia Sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Agar setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak dinasak Melainkan Beroleh hidup yang kekal Nah hari tadi Seperti yang Kaolin bilang tadi Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat Dan Tuhan yang serba bisa Tuhan kita adalah Tuhan yang mahal pencipta Bumi dan segala isinya Tuhan kita adalah Tuhan yang mahal penolong Tuhan yang mau membantu kita Dan juga orang lain yang dalam kesusahan Tuhan kita adalah Tuhan yang mahal pengasih Tuhan sayang banget Sama adik-adik Kakak Mama Papa Dan semuanya Sehingga Tuhan mengaruniakan Anaknya yang tunggal Untuk turun ke dunia Dan rela mati di kayu salib Untuk menegus dosa kita Itu semua Karena Tuhan Sangat mengasihi kita Nah adik-adik Jangan lupa Untuk foto Hasil karya adik-adik Dan upload Serta mention ke ikat OJF Bindol Kakak tunggu ya Hasil karya adik-adik Saya yakin pasti bagus-bagus Sampai berjumpa adik-adik Bye-bye Sampai berjumpa adik-adik Sampai berjumpa adik-adik Yuk kita ulangi Sekali lagi Ayat hafalan diambil dari Yohannes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak dinasal Melanggar oleh hidup yang buka Kakak bless you all Halo adik-adik Apa kabar semuanya Berjumpa kembali bersama saya Romo A'an Tadi adik-adik sudah diajak Bersama-sama oleh kakak-kakak kita semua Berdoa Menyanyi Kemudian beraktifitas Dan tentunya Pasti adik-adik Bergembira Dan senang Minggu ini kita sudah Memasuki Hari Minggu Pekan Advent Yang Kedua Penantian kita Untuk menyambut Kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Semakin dekat Nah Apa sih yang adik-adik Sudah persiapkan Tentunya Tadi sudah disampaikan Oleh kakak-kakak semuanya Kita harus Mempersiapkan diri Dengan Bertobat Berbuat baik Tidak nakal Kalau diberi Nasehat oleh Papa Mama di rumah Itu Menuruti Nasehat Papa dan Mama Dan yang sekolah Juga menuruti Nasehat Bapak Ibu Guru Di sekolah Nah Adik-adik Sekarang Kita akan Mengakhiri Perjumpaan kita Acara kita ini Dengan berdoa Bersama Dan nanti Mohon Berkat Tuhan Mari kita Mengawalnya Dengan tanda Kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Yang Baik Kami bersyukur Karena Kau telah Menyertai kami Anak-anakmu ini Kami telah Memasuki Minggu Advent Yang Kedua Kiranya Kehadiranmu Semakin Dekat Tuhan Kami juga Sudah Mempersiapkan Dengan Pertobatan Dengan Perkuatan Baik Yang Kami Lakukan Semoga Itu semua Berkenan Kepadamu Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Nah adek-adek Sebelum kita menerima Berkat Tuhan Romo mengingatkan Kembali Supaya Kita tetap Menjaga Kesehatan Kita Kalau Keluar rumah Masker Dipakai Lalu Kita sering Cuci tangan Atau Pake Hand Sematizer Ya Jadi Supaya Kita Dijauhkan Dari Segala Sakit Penyakit Di masa Pandemi ini Mari adek-adek Sekarang kita Siapkan hati kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Semoga Adek-adek Bersama Papa Mama Di rumah Seluruh Keluarga Tugas-tugas Belajar Dan Seluruh Aktivitas Adek-adek Bersama Keluarga Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Diberkati Diberkati Bersama Kamu Tunjuk Diberkati sub indo by broth3rmax